Untuk kemajuan kebudayaan sebagai wujud ikhtiar bersama untuk lebih sinergis lagi dalam menjaga kebersihan dan kesestarian sungai Batanghari. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi bakal menggelar kegiatan kenduri suarna bumi tahun 2023 pada 2 Agustus 2023 di lubuk Gucci Mas Desa Moro Pijuan, Jaluko dan pada 3 Agustus 2023 di lubuk penyengat kecamatan Marosepo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jari media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi bakal menggelar kegiatan kenduri suarna bumi tahun 2023. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Butristek Republik Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan kenduri suarna bumi ini merupakan kegiatan pemajuan kebudayaan sebagai wujud ikhtiar bersama untuk lebih sinergis lagi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Batanghari. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Delianca, bahwa melalui pendekatan budaya dan sejarah, keberadaan Sungai Batanghari mengandung peradaban panjang yang syarat dengan berbagai kearifan. Kegiatan ini berkaitan dengan manfaat sungai yang sangat penting dalam kehidupan manusia, juga terhadap flora dan fauna di dalamnya dan ekosistem di sekitar aliran Sungai Batanghari. Selain itu, narasi yang diusung ialah menghubungkan kembali hubungan masyarakat dengan sungai atau peradaban akuatik. Kenduri suarna bumi di Kabupaten Moro Jambi ini akan mengangkat tema bebiduk besama. Masyarakat juga melihat bahwa sungai ini adalah satu sumber budaya yang ada di pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Ada kegiatan apa saja sih Pak selain ini? Nanti ada yang namanya kegiatan buci emas di daerah desa, dikcamatan, Jalubau. Kegiatan terkait dengan para badagan, di mana di dalam buci emas itu nanti ada daerah yang di mana di daerah itu, di daerah sungai itu ada semacam ikan belido yang sudah dianggap sebagai ikan langkah yang harus dilestarikan. Dan di desa itu pula nanti ada istagat yang mengatur apabila mengambil ikan itu sebarangan akan didenda dengan. Selain itu, PJ Bupati Moro Jambi menjelaskan untuk kegiatan bebiduk besama ini nantinya akan diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 2 hingga 3 Agustus mendatang. Di hari pertama nantinya akan ada kegiatan ekspedisi batang hari yang bakal diadakan di desa Moro Picoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Ia juga mengatakan bahwa kegiatannya ini bersifat aktivitas terhadap lingkungan seperti susur sungai, penanaman bibit pohon, pelepasan benih ikan, seminar pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Di hari kedua nantinya akan ada kegiatan festival objek pemajuan kebudayaan yang akan diselenggarakan di lubuk penyengat, desa baru, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Moro Jambi. Kegiatannya ialah seperti Zikir Berdah, Betutur, Tari Luka Hilo, drama kolosal yang berjudul Damrajo. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!